Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erasus Sabdono bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Melakukan Kehendak Bapak Keselamatan orang percaya tidak berhenti sampai pada percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja Setelah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Kita harus dimuridkan, didewasakan dan bertumbuh agar menjadi seorang yang melakukan kehendak Bapak Kebenaran ini hanya dapat dipahami oleh dan dilakukan atau dikenakan oleh orang yang sudah dikuasai kasih Kristus Harus disadari sedalam-dalamnya bahwa Kristus mati bukan bagi keuntungannya sendiri Melainkan demi keselamatan kita Tanpa kematiannya kita dikurung dalam kekuasaan iblis dan digiring ke dalam kegelapan abadi Ia datang untuk membebaskan kita Pembebasan itu juga harus sampai dari keadaan tidak melakukan kehendak Bapak menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapak Kalau kita tidak mengerti hal ini dan tidak memperjuangkannya Kita tidak pernah mengalami keselamatan sebagai milik yang pasti Menjadi milik yang pasti bukan berdasarkan kepercayaan pada suatu doktrin Melainkan benar-benar telah mengalaminya sebab melakukan kehendak Bapak Pernahkah kita menanyakan kepada Tuhan Apakah kita sungguh-sungguh sudah diakui oleh Tuhan bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapak Menjadi orang percaya bukan hanya untuk menerima fasilitas berkatnya Melainkan juga untuk melakukan kehendak Bapak Paulus adalah sosok manusia yang benar-benar telah melakukan kehendak Bapak Kehidupan seperti itulah yang dikatakan sebagai berpadanan dengan Injil Injil yang merasuki seseorang akan menjadikan orang itu pelaku kehendak Bapak Inilah yang diharapkan dan dikehendaki oleh Tuhan Bahwa kebenaran Tuhan menjadikan kita melakukan kehendak Bapak Bila tidak demikian berarti Injil yang diterima salah Atau kita menolak Injil yang murni Tidak ada orang yang menerima Injil yang benar yang tidak menjadi pelaku kehendak Bapak Seperti Yesus Dalam hal ini orang Kristen dewasa Berpendirian bahwa ia tidak berhak menuntut Tuhan apapun Dan menerima bahwa Tuhan lah yang berhak menuntut dirinya untuk melakukan kehendak Bapak Inilah yang disebut Berutang untuk hidup menurut roh Harus disadari bahwa setiap orang yang telah ditebus Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri Melainkan untuk dia Yesus Yang sudah mati bagi dirinya Hidup bagi Yesus berarti melakukan kehendak Bapak Sebab Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Dengan melakukan kehendak Bapak Seseorang benar-benar memuliakan Allah Bapak Keagungan hidup kekristenan bukan karena menjadi aktivis atau menjadi pendeta Melainkan senantiasa melakukan kehendak Bapak Seperti yang dilakukan oleh Yesus Anak-anak Allah harus memiliki posisi atau keberadaan yang berbeda dengan mereka yang bukan anak-anak Allah Perbedaan yang paling fundamental adalah melakukan kehendak Bapak Orang yang tidak mengalami dan memiliki keselamatan Tidak pernah bisa melakukan kehendak Bapak Melakukan kehendak Bapak hanya dapat terjadi atas orang-orang yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus Gaya hidup seperti ini Jika dikembangkan terus Kristus akan sampai pada kualitas hidup yang disebut sebagai Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Kalau Kristus hidup dalam diri seseorang Ia pasti melakukan kehendak Bapak Orang itu barulah pantas disebut sebagai pengikut Kristus Dan layak disebut sebagai Kristen Yang artinya seperti Kristus Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 Yaitu supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Dengan mengenakan gaya hidup Yesus Yaitu melakukan kehendak Allah Bapak Seseorang barulah menjadi saksi yang dapat membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati dan bangkit Kehidupan seperti itu terwujud di dalam hidup orang percaya yang bertumbuh dewasa secara benar Kehidupan seperti inilah yang diingini oleh Allah Bapak Gaya hidup seperti inilah Adalah gaya hidup bangsawan surgawi Yang bisa diajak menderita bersama dengan Tuhan Yesus Tentu saja hanya orang-orang yang seperti ini yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Inilah kehidupan yang luar biasa yang hanya dapat dimiliki oleh orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati Untuk mewujudkan kehidupan yang luar biasa ini Seseorang harus berani meninggalkan pola hidup wajar yang dimiliki manusia pada umumnya Standar yang benar atau tepat seperti yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang dikenakan oleh Yesus Kehidupan Yesus adalah kehidupan dalam ketaatan yang tidak bersyarat kepada Allah Bapak Penghormatan yang sempurna kepada Bapak Dan kasih cintanya yang sangat mendalam kepada Allah Bapak Tanpa batas Walaupun status seseorang di mata masyarakat adalah orang baik Sukses dalam studi, karir, ekonomi, rumah tangga dan lain sebagainya Tetapi jika tidak pernah mengenakan gairah hidup yang dimiliki oleh Yesus Yaitu melakukan kehendak Bapak Maka sesungguhnya mereka belum memiliki keselamatan Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini Selamat malam, selamat berjuang Tuhan memberkati Terima kasih